Ratusan pecinta grass track siap bertarung di sirkuit GTX Manangel di Desa Cimanggu, Kecamatan Pelabuhan Teratu, Kabupaten Sukabumi, dalam rangka rumah makan baraya grass track oven Sukabumi-Ngabumi, Sabtu 31 Agustus 2024. Ketua Panitia Pelaksana Handi Rosandi mengatakan, event tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sukabumi, HJKS ke-154. Sedikitnya 600 peserta dari berbagai daerah ikut andil bagian dari event ini. Selain menghadirkan krauser muda yang sudah malang melintang di dunia grass track, event ini pun menghadirkan Muhammad Attar, pocah 14 tahun namun sudah malang melintang di dunia grass track, dan diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan pecinta grass track. Peserta saya, peserta kakak saya ini berinisiatif mengadakan event ini. Tujuannya ingin mengembangkan otomatis perlombaan ratus. Peserta yang bagus hari ini, alhamdulillah sudah mencapai 400. Yang terjauh ada yang dari Papua, daftar juga. Dari Lampung, dari Jawa Tengah, Jabar Banten, Kepas. Kelas yang kita perlombaan, 30. Hadiah total yang diperebutkan, hampir 100 juta. Rata-rata mereka kelasnya nasional. Nah, untuk event ini kita khusus mengundang satu orang pembalap, M.A.T. Ragibari, yang lagi bilang sekarang. Alhamdulillah, beliau bisa hadir di sini. Kita ada event ini mengikuti jadwal mereka. Ya, harapannya bisa olah-olah otomatis, pelabaran itu bisa berkembang. Ada bibit yang bisa mencapai taraf nasional maupun internasional. Apakah ini menyebabkan? Apa? Walaupun di jalanan, kita fasilitasi di sini. Sementara itu, penyelenggara event yang sekaligus owner rumah makan baraya Agus Supriyatla mengatakan, kegiatan event turnamen grass track di Sukabumi bisa terus berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan. Berkat kerjasama dari semua pihak, kegiatan grass track di Sukabumi bisa kembali terlaksana. Sukabumi bisa berkembang lagi permasalahan olahraga grass track ini karena sudah beberapa tahun ini pakem. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan panitia-panitia untuk mengadakan event ini. Kami di sini sebagai owner, sebagai promotor, Alhamdulillah hari ini kegiatan ini bisa terlaksana dengan adanya kerjasama semua stock caller, semua panitia-panitia yang ada di Kepupaten Sukabumi, khususnya Kepulabuan Ratu. Dan banyak program sponsor-sponsor-sponsor yang ikut serta di dalam event ini. Ini memang betul, ini program kami untuk supaya ada berkelanjutan, berjenjang olahraga ini. Bukan hanya sebatas hari ini atau bulan ini, tahun ini, mungkin ini untuk ke depannya tahun-tahun berikutnya ini wajib diadakan karena ini menunjukkan pariwisata dan ekonomi juga untuk Kepupaten Sukabumi. Dari Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofia, Tim Liputan MGS TV melaporkan.